Bab 53 Shrek, Tim Pertarungan Roh Tingkat Emas Kin Ming berpikir dalam hati, keadaan Shrek Seven Devils pasti harus sama dengan dirinya. Dengan kata lain, tujuh iblis Shrek dihadapannya seharusnya lebih muda dari tujuh siswa tim kaisar yang dibina di Akademi Kekaisaran Surga Doh, dan juga lebih menonjol. Dia juga sangat menyadari keadaan Akademi Shrek. Dengan keadaan Akademi seperti itu, secara tak terduga mampu menumbuhkan guru roh jenius ini, apa artinya ini? Tatapan Shrek Seven Devils pada saat ini semua terfokus pada Kin Ming, pertarungan sebelumnya kepada mereka sangat menantang, Sekarang ternyata guru lawan sebenarnya adalah senior mereka, perasaan seperti ini kepada mereka sangat fantastis, dan juga agak aneh. Flander menoleh ke Shrek Seven Devils, berkata, Baiklah, kamu pergi menyelesaikan poinmu terlebih dahulu. Setelah itu kembalilah segera. Wu Ji, Kin Ming, kami akan pergi. Trio Flander pergi, hanya meninggalkan Shrek Seven Devils. Sekarang, tujuh dengan bantuan sosis pemulihan Oscar telah memulihkan banyak kekuatan fisik mereka, kekuatan roh juga agak pulih. Mahong Jun bergumam pada dirinya sendiri, tanpa diduga aku sudah sangat hebat, bahkan elit Akademi Kekaisaran Surga Doh tidak dapat mengalahkanku. Haha, aku benar-benar berbakat. Dai Mubai mengerutu memukul bagian atas kepala Fatih, berbakat kepalamu. Apakah tim Kaisar dipukuli olehmu? Itu san kecil yang luar biasa. Jika kami harus mengandalkanmu, mungkin kami sudah lama dipukuli sampai kami marah teror. Fatih menyeringai, berkata, Bos Dai, tidak perlu mengatakan itu. Bukankah Grandmaster mengatakan kita adalah satu entitas, setiap orang berkontribusi, san kecil itu luar biasa, tapi aku, Fatih, juga memiliki keterampilan nyata. Namun, saudara ketiga, kamu adik laki-laki terima kasih. Xiaohu bingung memandang Fatih, berkata, kamu berterima kasih kepada san kecil untuk apa. Fatih terkeke, menatap tangsan dengan ekspresi yang jelas menunjukkan rasa terima kasih. Meskipun aku, Fatih, tidak dianggap pintar, aku sama sekali tidak bodoh. Ketika san kecil menghadapi serangan perisai itu, dia tidak pernah menggunakan sosis jamur Oscar untuk menghindar. Tentu saja itu karena aku berada di belakangnya bersama Oscar dan Ning Rongrong. Kalau tidak, jika dia hanya mengambilnya sedikit dan terbang, lalu apa yang akan dilihat oleh kedua kura-kura hitam itu? Tangsan tersenyum berkata, bukankah kamu hanya mengatakan bahwa kita adalah satu entitas, saya tidak pernah bisa menghianati rekan setim. Semua orang adalah orang-orang kami, tidak perlu kata-kata terima kasih. Jadi, jika saya menunjukkan pembukaan, maukah Anda juga menyukainya? Yang datang membantu saya, Bos Dai, ayo pergi. Setelah menggambar poin dan mengubah level pejuang roh kita akan kembali lebih awal. Oh, itu benar, baru saja Senior Kin Ming mengatakan Akademi Kekaisaran Surga Do adalah Akademi macam apa. Petik 2 Dai Mubai terdiam beberapa saat, San kecil, kamu tidak mengatakan, kamu bahkan tidak tahu tentang Heaven Doe Imperial Academy. Tang San menggaruk kepalanya, berkata, aku benar-benar tidak tahu. Di samping Xiaohu mengangguk, aku juga tidak tahu. Jangan bilang mereka sangat terkenal. Ning Rongrong berkata, bagaimana itu bisa digambarkan sebagai terkenal. Heaven Doe Imperial Chol Lege didirikan oleh keluarga Kekaisaran Heaven Doe Empire. Sepanjang sejarah, dekan Heaven Doe Imperial Academy selalu menjadi posisi merangkap untuk Bupati Heaven Doe Empire. Terkenal, Anda bertanya. Di Heaven Doe Empire, Heaven Doe Imperial Academy adalah satu-satunya Akademi Master Roh tingkat lanjut terbesar. Setiap jenis fasilitas sempurna di luar imajinasi. Awalnya, jika saya tidak terdaftar di Akademi Shrek, saya mungkin akan pergi di sana. Dai Mubai berkata, sayang, sekali, meskipun Akademi Surga Doe itu sendiri bagus, hubungan mereka dengan keluarga Kekaisaran membawa batasan besar. Persyaratan pertama Akademi Kekaisaran Surga Doe untuk menerima siswa adalah bahwa siswa harus menjadi bangsawan, membuat banyak siswa biasa yang luar biasa tidak dapat bergabung. Juga justru karena siswa adalah bangsawan menyebabkan fasilitas menjadi sempurna dan kekuatan guru hebat dan dengan demikian Akademi Kekaisaran Surga Doe selalu peringkat pertama, tetapi tidak banyak master roh terkenal yang muncul dari sana. Koneksi keluarga kerajaan. Tang San perlahan mengangguk, dia tidak iri dengan fasilitas Akademi lain, dia hanya sedikit penasaran dengan Akademi ini, itu saja. Tidak heran jika semua anggota tim Kaisar memiliki roh yang begitu kuat, tanpa diduga itu karena mereka berasal dari Akademi terkenal semacam ini. Oscar tiba-tiba berkata, Bos Dai, Tang San, apakah Anda melihat seberapa tinggi peringkat senior Kin Ming saat ini? Dai Mubai tampak kosong, dengan penampilan senior, dia seharusnya sudah berusia lebih dari 30 tahun. Rekor Akademi sebelumnya adalah peringkat ke-30 pada usia 14, masih dua bulan lebih awal dari Anda. Seperti ini akan muncul senior Kin Ming setidaknya ke-50, peringkat 30 sudah lebih dari 50, benar-benar kuat. Tidak heran dia bisa menjadi guru di Heaven Doe Imperial Academy. Tang San perlahan mengangguk, menyatakan persetujuan atas dugaan Dai Mubai. Oscar menggelengkan kepalanya, berkata, Saya tidak melihatnya seperti itu. Pada peringkat ke-50 menjadi guru di Akademi Master Roh tingkat lanjut memang tidak masalah. Tetapi yang harus Anda perhitungkan adalah bahwa Kin Ming membawa tim Kaisar. Kemudian, posisinya di Heaven Doe Imperial Academy pasti akan sangat tinggi. Tanpa jaminan kekuatan, apakah ini mungkin? Saya pikir meskipun dia bukan peringkat 60, maka mungkin dia tidak jauh dari itu. Petik 2, Fatih jelas agak tidak sabar untuk berdiri di sini, baiklah. Ayo pergi. Jika Anda ingin mengetahui peringkat senior Kin Ming, kembali saja dan tanyakan. Tidak perlu berdiri di sini dan menebak. Satu bulan pertempuran Roh akhirnya berakhir, mengalahkan tim Kaisar. Tujuh Iblis Shrek memperoleh rekor pertempuran Roh tim dari 28 kemenangan penuh. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan antara Grandmaster dan Suo Tuo Great Spirit Arena, selain Oscar dan Ning Rongrong, setiap orang akan meningkatkan rekor pertarungan satu lawan satu mereka dengan satu pertarungan. Dan selain Fatih yang tidak memiliki pasangan, enam lainnya masing-masing memperoleh rekor kemenangan satu lawan dua. Setelah begitu banyak pertarungan Roh, setiap orang agak penasaran dengan poin mereka. Mereka juga tidak tahu tingkat seperti apa yang bisa dicapai poin mereka dari kemenangan berturut-turut. Ini tidak bisa hanya tentang poin, pada saat yang sama ada uang penghargaan. Semuanya hari ini, pada hari terakhir bulan itu, dihitung dan didistribusikan. Tanpa menunggu ketujuh orang itu pergi ke area penghitungan poin khusus, manajer Ao itu sudah mengambil inisiatif untuk mendatangi mereka, meminta ketujuh orang itu untuk datang ke area Master Roh tingkat tinggi yang khusus didedikasikan untuk menghitung poin. Wajah manajer Ao saat ini memerah karena kesuksesan, tujuh Iblis Shrek menang atas tim Kaisar, tidak hanya mencegah kerugian bagi Suo Tuo Great Spirit Arena, tetapi lebih jauh lagi membuat Great Spirit Arena mendapat untung besar. Bagi para Spirit Master yang luar biasa ini, Suo Tuo Great Spirit Arena secara alami tidak akan pelit. Manajer Ao menyerahkan kartu hitam kepada Kapten Tim Shrek Seven Devils Daimubai, ini adalah jumlah 10 ribu koin Roh emas yang disepakati, Tuan Kapten Tim. Kartu hitam ini dapat digunakan di bank manapun di benua, dan dapat langsung diubah menjadi jumlah yang sesuai. Daimubai juga tidak sopan, langsung mengambil kartu hitam dan meletakkannya di dadanya. Manajer Ao, bisakah kamu menghitung poin kami sekarang? Kami masih lelah, berharap untuk kembali lebih awal untuk beristirahat. Tentu saja, tentu saja. Manajer Ao sangat sopan, dengan tergesa-gesa memberi isyarat kepada anggota staff di samping untuk menghitung poin bulan lalu untuk tujuh Iblis Shrek. Dia telah dengan jelas melihat pertempuran Roh Tim hari ini dengan matanya sendiri. Tang San memang luar biasa, tetapi dia menganggap kemampuan Fusiroh Daimubai dan Zhu Zhuking bahkan lebih signifikan. Faktanya, di antara Spirit Masters, kemunculan kemampuan Fusiroh sangat langka, setelah kekuatan pengguna meningkat pada tingkat tertentu, maka, kemampuan Fusiroh akan menjadi keberadaan yang menentang surga. Bagi para Spirit Master muda dengan potensi seperti ini, Great Spirit Arena benar-benar berharap untuk memikat mereka. Karena itu bagi Daimubai, manajer Ao ini bahkan lebih sopan. Dia sudah berpikir, bulan depan, ketika tujuh Iblis Shrek datang lagi untuk bergabung dalam pertarungan Roh, dia akan menjaga mereka dengan sangat baik, sejauh mungkin memenangkan anak-anak muda ini dengan kekuatan luar biasa. Tapi bagaimana dia bisa tahu bahwa ini adalah pertarungan Roh terakhir dari tujuh Iblis Shrek di Suo Tuo Great Spirit Arena. Hasil perhitungan muncul dengan sangat cepat. Anggota staff mengulurkan formulir perhitungan. Harimau Putih Mata Jahat, karena ada lebih dari tiga bulan antara pertarungan bulan-bulan sebelumnya dan pertarungan pertama bulan ini, dan sebelumnya tanpa rekor lima kemenangan berturut-turut, kemenangan pertarungan Roh yang diperoleh bulan-bulan sebelumnya tidak akan dihitung secara kumulatif dengan kemenangan berturut-turut bulan ini. Semangat bertarung satu lawan satu, pencapaian bulan ini, 26 kemenangan dan 2 kekalahan. Di antaranya, 2 pertarungan yang kalah memisahkan 15 pertarungan dari 27 pertarungan. Oleh karena itu, jumlah pertarungan dengan 5 atau lebih kemenangan berturut-turut dibagi menjadi 2 perhitungan, semuanya 10 pertandingan, 5 pertandingan dengan 10 kemenangan berturut-turut atau lebih. Poin yang diperoleh, 609. 2 lawan 2 pertarungan Roh, anggota kombinasi macan putih bersayap ganda, 17 kemenangan dan 11 kekalahan, di antaranya 2 pertarungan dengan 5 atau lebih kemenangan berturut-turut. Poin yang didapat, 24. Pertarungan semangat tim, Kapten tim Shrek 7 Devils, 28 kemenangan, di antaranya 5 pertarungan dengan 5 atau lebih kemenangan beruntun, 18 pertarungan dengan 10 kemenangan beruntun atau lebih. Poin yang diperoleh, 1855. Poin yang diperoleh di awal bulan, 3. Poin yang diperoleh bulan ini, total keseluruhan 2488. Poin yang diperoleh secara keseluruhan, 2491. Lencana Pejuang Roh naik ke tingkat Pejuang Roh Perak. Menyelesaikan pengumuman, anggota staff menyerahkan Lencana Pejuang Roh Perak yang sudah disiapkan sesuai dengan catatan sisa Dai Mubai. Selanjutnya menyerahkan kartu hitam lain, berisi bonus koin emas untuk kemenangan berturut-turut. Monopoli Sosis, sebelum bulan ini tanpa rekor pertarungan semangat. Penampilan bulan ini, semangat 1 lawan 1, tidak ada. 2 lawan 2 pertarungan roh, anggota kombinasi macan putih bersayap ganda, 17 kemenangan dan 11 kekalahan, diantaranya 2 pertarungan dengan 5 atau lebih kemenangan berturut-turut. Poin yang didapat, 24. Pertarungan semangat tim, anggota tim Shrek Seven Devils, 28 kemenangan berturut-turut, diantaranya 5 pertarungan dengan 5 atau lebih. Kemenangan beruntun, 18 pertarungan dengan 10 atau lebih kemenangan beruntun. Poin yang diperoleh, 1855. Poin bulan sebelumnya, 0. Poin bulan ini, total 1855. Poin yang diperoleh secara keseluruhan, 1879. Lencana pejuang roh naik ke level pertarungan roh perak. Dengan cara yang sama, Oscar juga menerima lencana pejuang roh perak khusus dan koin roh emas pada sebuah kartu. Giliran orang ketiga secara alami adalah Tang San, diantara semua orang, rekor Tang San tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Apakah itu satu lawan satu, dua lawan dua atau pertarungan semangat tim, dia memiliki catatan yang sempurna. Seribu tangan Asura, karena ada lebih dari tiga bulan antara pertarungan bulan-bulan sebelumnya dan pertarungan pertama bulan ini, dan sebelumnya tanpa rekor lima kemenangan berturut-turut, kemenangan pertarungan roh yang diperoleh bulan-bulan sebelumnya tidak akan dihitung secara kumulatif. Dengan ini, kemenangan berturut-turut selama sebulan. Pertarungan semangat satu lawan satu, rekor bulan ini adalah 28 kemenangan berturut-turut, diantaranya lima pertarungan dengan lima atau lebih kemenangan beruntun, delapan belas pertarungan dengan sepuluh kemenangan beruntun atau lebih. Poin yang diperoleh, seribu delapan ratus lima puluh lima. Dua lawan dua pertarungan roh, anggota tiga lima kombinasi, dua puluh delapan kemenangan berturut-turut, diantaranya lima pertarungan dengan lima atau lebih kemenangan berturut-turut, delapan belas pertarungan dengan sepuluh kemenangan berturut-turut atau lebih. Poin yang diperoleh, seribu delapan ratus lima puluh lima. Pertarungan semangat tim, anggota tim Shrek Seven Devils, dua puluh delapan kemenangan berturut-turut, diantaranya lima pertarungan dengan lima atau lebih kemenangan beruntun, delapan belas pertarungan dengan sepuluh kemenangan beruntun atau lebih. Poin yang diperoleh, 1.855. Poin yang diperoleh di awal bulan, 2. Poin yang diperoleh bulan ini, total 5.565. Poin yang diperoleh secara keseluruhan, 5.567. Lencana Pejuang Roh naik ke level Pejuang Roh Mas. Jangankan Tang San dan 7 Iblis Shrek, bahkan manajer Ao di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang ketika dia mendengar nomor 5.567. Sejauh yang dia ingat, belum pernah ada seorang Spirit Master Pejuang Roh Besi yang dapat menerima skor setinggi itu dalam satu bulan. Tanpa diduga mampu melompat langsung dari level Pejuang Roh Besi ke 5.000 poin yang dibutuhkan untuk pertarungan Roh Mas. Apalagi Suotuo Spirit Arena, hal seperti ini mungkin tidak terjadi di Great Spirit Arena manapun di benua itu. Mengambil lencana Pejuang Roh Mas yang berat, Tang San menunjukkan senyum tipis, usahanya selama satu bulan tidak sia-sia. Tidak baik, Ma Hongjun tiba-tiba berteriak. Dai Mubai dengan sedih memelototinya, apa yang tidak baik? Ma Hongjun menatap Tang San, karena saudara ketiga memiliki lencana Pejuang Roh Mas. Maka selanjutnya ketika kita kembali berpartisipasi dalam pertarungan Roh Tim, bukankah kita harus bertarung dengan Tim Tingkat Pejuang Roh Mas? Bagaimana kita akan menang? Roh Perak Tim Kaisar Tingkat Petarung sudah sangat berbahaya untuk dikalahkan. Mendengar kata-kata Fatih semua orang langsung mengerti, pertarungan semangat Tim dihitung menurut anggota dengan tingkat Pejuang Roh Tertinggi dan tingkat Kekuatan Roh Tertinggi. Dengan kata lain, dengan anggota Pejuang Roh Mas, mereka harus berpartisipasi dalam pertandingan tingkat Pejuang Roh Mas. Untuk sesaat semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terganggu, menatap aneh ke arah Tang San. Tang San tersenyum kecut, rupanya aku punya terlalu banyak poin. Sepertinya itu juga bukan hal yang baik. Dengan mereka yang memiliki pemikiran seperti ini, manajer Ao di samping tidak dapat melihat mereka. Seperti ini, ini, saya pikir Anda pada dasarnya tidak perlu khawatir. Manajer Ao memandang mereka dengan senyum masam, semuanya, apalagi level Pejuang Roh Mas, bahkan jika itu adalah Tim Tingkat Pejuang Roh Perak. Mungkin Anda akan merasa sangat sulit untuk menemukannya, kecuali jika Tim Kaisar muncul kembali. Mengapa? Tang San penasaran bertanya. Manajer Ao berkata, secara umum, mendapatkan poin dilakukan secara bertahap. Kemenangan berturut-turut sangat sulit diperoleh. Keadaan seperti Anda mendapatkan poin begitu cepat, setelah bertahun-tahun ini masih pertama kalinya saya melihatnya. Dalam keadaan normal, di antara Master Roh Tingkat 30, juga hanya akan ada Pejuang Roh Besi dan Pejuang Roh Tembaga. Pejuang Roh Perak pada dasarnya tidak akan muncul, sebelum akhirnya mencapai level 40 atau lebih tinggi. Saat kekuatan Roh meningkat, keunggulan Roh seseorang muncul, memiliki keunggulan tertentu pada tingkat yang sama, poin akan meningkat dengan cepat, maju ke Pejuang Roh Perak, bahkan pada tingkat yang lebih tinggi ke Pejuang Roh Mas. Sesuatu sepertimu, pada level ke-30 menjadi tim Pejuang Roh Mas, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Saya tidak tahu keadaan di Starluo Empire, tetapi di Great Spirit Arena Star Doe Empire kami tidak akan ada tim Pejuang Roh Mas tingkat ke-30 kedua. Bahkan jika itu adalah tim Pejuang Roh tingkat 30, mungkin tidak akan lebih dari 5. Selain itu juga akan sangat sulit untuk menemukan tim yang lebih kuat daripada tim Kaisar. Oleh karena itu, Anda dapat dengan aman percaya bahwa pada level Anda, Anda adalah yang terkuat. Tanpa lawan, tujuh Iblis Shrek semuanya tersenyum, selain Tang San, yang tertua di antara mereka tidak lebih dari 15 tahun. Sebagai Master Roh, bagaimana mungkin mereka tidak berharap kekuatan mereka menjadi hebat? Suara yang sama muncul di hati mereka, kami, tujuh Iblis Shrek, adalah tim pertempuran Roh Mas. Empat orang yang tersisa juga menghitung poin mereka. Dengan jaminan 28 kemenangan berturut-turut, tanpa kecuali, semuanya memiliki lebih dari seribu poin, dengan lancar mendapatkan lencana Pejuang Roh Perak. Sampai mereka meninggalkan Great Spirit Arena, semua orang masih berpikir itu agak tak terbayangkan. Sekarang, mereka sudah menemukan toilet yang sepi untuk mengganti kostum mereka. Melihat bintang-bintang yang berkilauan di langit malam, Oscar bergumam, satu bulan, hanya dalam satu bulan saya benar-benar menjadi Pejuang Roh Perak. Setiap kali saya kembali berpartisipasi dalam pertarungan roh, saya akan dapat memperoleh banyak emas, koin roh. Ini benar-benar terlalu tak terbayangkan. Lengannya tiba-tiba perih, Oscar berputar cepat dan bergidik, merasa dirugikan melihat kecantikan di sebelahnya, Rongrong, apa yang kamu lakukan mencubitku? Wajah mudaning Rongrong yang cantik menunjukkan senyum yang tidak berbahaya bagi pria atau binatang, saya memeriksa apakah itu sakit, jika sakit, maka itu bukan mimpi. Sebagai dua guru roh sistem tambahan, yang dapat dengan cepat memperoleh kualifikasi Pejuang Roh Perak, pikiran mereka secara alami paling dekat. Oscar tidak menyimpan dendam karena dicubit oleh Ning Rongrong, meremas tempat dia dicubit, dia berkata dengan suara datar, saya sudah memutuskan, bulan ini saya tidak akan mandi. Tang San tersenyum berkata, itu tidak masalah, selama kamu tidak tidur di kamar yang sama denganku. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin aku tidak akan membuangmu dan baumu ke sungai saat kamu tidur. Saat berbicara, dia juga membuat gerakan melempar, membuat semua orang tertawa. Titik-titik-titik, semua anggota tim Kaisar saling mendukung untuk berjalan kembali ke hotel mereka. Meskipun luka-luka mereka semua telah disembuhkan oleh Apel berbunga sembilan hati si E Ling Ling, karena saudara-saudara si dan Dugu Yan sebelumnya menderita racun laba-laba setan berwajah manusia Tang San, saat ini mereka masih sangat lemah. Bahkan yang lebih penting, kali ini kalah dalam pertarungan roh adalah pukulan yang sangat kritis terhadap semangat mereka. Si E Ling Ling mendukung Dugu Yan, Osler mendukung Yu Tian Heng, yang dianggap memiliki kondisi terbaik. Master roh burung lonceng angin Yu Feng mendukung saudara-saudara si, bersama-sama menyerupai tentara dari pasukan yang kalah. Ketujuh berjalan dalam suasana tak bernyawa, tepat ketika mereka akan kembali ke hotel, seseorang tiba-tiba menghalangi jalan mereka. Tian Heng, apakah kamu masih mengingatku? Suara resonansi yang agak aneh, membuat Yu Tian Heng yang tertekan terkejut mengangkat kepalanya. Di bawah sinar bulan, dia bisa dengan susah payah melihat orang yang menghalangi mereka, sedikit ragu, kamu, kamu, ah, paman. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Orang yang menghalangi tim Kaisar justru adalah Grandmaster. Grandmaster berjalan ke depan untuk berdiri di depan Yu Tian Heng, mari kita mengobrol sendiri. Yu Tian Heng sekarang bahkan sudah lupa depresi karena kalah dalam pertempuran, buru-buru mengangguk, memberi isyarat kepada anggota lain, membiarkan mereka kembali ke hotel terlebih dahulu. Orang-orang tim Kaisar ketika mendengar orang ini adalah paman Yu Tian Heng secara alami tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, langsung kembali ke kediaman mereka tidak jauh. Paman, kamu di sini. Melihat Grandmaster, tenggorokan Yu Tian Heng seperti tercekat. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak Grandmaster meninggalkan keluarga, dia masih bisa mengingat dengan jelas paman ini yang sering menggendongnya bermain di masa kecilnya. Pada saat itu, wajahnya juga tidak sekaku sekarang. Ayahnya, sebagai anak tertua dan ahli waris, setiap hari harus belajar mengelola klan dengan kakeknya dan berkultivasi. Di masa kecilnya yang lebih banyak menghabiskan waktu bersamanya adalah paman ini. Bahkan untuk waktu yang sangat lama, Yu Tian Heng akan menganggap Grandmaster ini dihadapannya sebagai seorang ayah. Mata Grandmaster memancarkan cahaya lembut, menepuk bahu Yu Tian Heng, sepertinya kamu telah melakukannya dengan baik tahun ini. Peringkat 39, Heng kecil telah dewasa. Tepi mata Yu Tian Heng memerah, dia yang baru saja mengalami kemunduran, tiba-tiba menemukan kerabat dekat secara alami akan memiliki semacam perasaan ketergantungan. Tersedak dengan emosi berkata, Paman, pulanglah bersamaku. Sebenarnya, kakek selalu memikirkanmu. Ayah juga. Emosi yang intens melintas di mata Grandmaster, menghela nafas ringan, dengan tenang berkata, meskipun kakekmu adalah kepala klan, di klan, sama sekali bukan kepala klan yang memiliki kata terakhir. Saya diusir dari klan sejak lama, ditarik dari silsilah. Bagaimana saya masih bisa kembali? Apakah kakek dan ayahmu masih baik-baik saja? Yu Tian Heng menganggup, mereka berdua sangat baik. Hanya kakek yang semakin tua, sudah menangani lebih sedikit masalah. Di klan sebagian besar urusan dikelola oleh ayah. Paman, tahukah Anda, berkali-kali di masa lalu saya menemukan kakek menatap kosong pada potretmu? Dia, dia pasti sangat ingin kamu kembali berkunjung. Cukup katanya. Grandmaster tiba-tiba dengan agak kesal menyelai Yu Tian Heng, seluruh tubuhnya sedikit berkedut, untuk waktu yang lama tidak bisa tenang. Yu Tian Heng dengan bijaksana tidak berbicara lebih jauh, tetapi menatap Grandmaster, matanya basah. Tidak lama sebelumnya, Grandmaster telah menggendongnya di tangannya yang besar dan hangat, bermain dengannya, menceritakan anekdot spirit master kepadanya. Dari seluruh masa kecil Yu Tian Heng, kenangan ini jauh lebih mendalam. Daripada kenangan lain yang dia miliki. Sebagai cucu tertua klan, persyaratan kakek dan ayahnya tentang dia sangat ketat, hanya peduli dengan kemajuan kekuatan roh dan aplikasi kemampuan rohnya, hanya Grandmaster, hanya paman ini, yang benar-benar akan memberinya kebahagiaan masa kecil. Setelah waktu yang lama, Grandmaster menarik nafas dalam-dalam, menenangkan emosi yang melonjak di hatinya. Tian Heng, mungkin tidak lama lagi, kita masih akan bertemu lagi. Tidak perlu berkecil hati dengan kekalahan seperti hari ini. Kekalahan itu tidak menakutkan, yang menakutkan adalah tidak bisa menemukan pelajaran dalam kekalahan. Kekuatanmu sendiri adalah sangat hebat, tetapi dari melihat pertarungan roh hari ini, kamu belum menunjukkan kekuatanmu yang sebenarnya. Jika tidak, kemenangan dan kekalahan akan sulit ditebak. Hati Yu Tian Heng tergerak, Paman, Anda juga melihat semangat tim kami bertarung hari ini. Saya membiarkan keluarga kehilangan muka. Grandmaster menggelengkan kepalanya, apakah kamu tahu di mana kesalahanmu? Yu Tian Heng agak menatap kosong pada Grandmaster, jika ini ditanyakan oleh Qin Ming, mungkin dia akan memiliki banyak jawaban, tetapi diminta oleh pamannya, di seluruh klan dengan posisi terendah. Bahkan sejauh dia tidak melakukannya, tidak mewarisi Tyrant Dragon yang terkait langsung. Untuk beberapa alasan, dia tidak bisa berkata-kata. Grandmaster mengangkat tangan kanannya untuk meraih bahu Yu Tian Heng, kamu tidak kalah dari lawan dalam keterampilan, tetapi mereka kalah darimu. Benar, dengan dasarmu, sejauh penerapan kemampuan roh, tidak ada alasan mengapa Anda akan jatuh ke dalam perangkap lawan, adalah karena kesombongan di hati Anda. Kesombongan klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Arogansi, Yu Tian Heng memandang Grandmaster, sesuatu secara bertahap terbentuk di matanya. Dia sangat cerdas, dengan Grandmaster dan Kin Ming mengangkat poin yang sama satu demi satu, dia segera menyadari beberapa masalah utama. Paman, jangan khawatir, lain kali aku punya kesempatan, aku benar-benar tidak akan kalah dari mereka lagi. Grandmaster memperlihatkan senyum langka, kamu akan memiliki kesempatan. Karena, aku adalah pemimpin tim Shrek Seven Devils. Apa, Yu Tian Heng terkesima, menatap Grandmaster tanpa berani percaya. Di klan, dia telah mendengar semua rumor tentang Grandmaster, semua mengatakan Grandmaster memiliki roh sampah, dan tetap saja peristiwa itu membawa aib bagi keluarga. Meskipun dia benar-benar tidak peduli tentang ini, dia masih sangat jelas tentang kekuatan Grandmaster, kekuatan itu selamanya tidak dapat menembus peringkat ke-30. Grandmaster dengan tenang tersenyum, berkata, sangat aneh, bukan. Benar, kekuatanku sendiri rendah, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa mengajar murid dengan baik. Tujuh Iblis Shrek tidak semuanya bisa dikatakan baik, muridku, tetapi saat ini aku adalah guru mereka. Aku hanya memiliki satu murid langsung. Kamu juga baru saja bertemu dengannya, Master Roh Sistem Kendali Tujuh Iblis dari Shrek. Dia, tatapan Yu Tian Heng pada Grandmaster berubah. Dalam pertarungan roh sebelumnya, dari dua orang yang memberinya kesan paling mendalam, selain Dai Mubai yang bisa menghalanginya dari depan, adalah orang yang sepenuhnya mengendalikan situasi pertempuran, Tang San. Sebuah pancaran melintas di mata Grandmaster, suatu hari, saya akan membiarkan orang-orang di dunia tahu bahwa, meskipun saya, Yu Xiaogang, sampah, saya bisa mengajar seorang jenius yang tak tertandingi. Tian Heng, saya akan pergi. Ingat kata-kata saya, jika Anda ingin dalam keadaan apapun menunjukkan kekuatan penuh Anda, membawa tim Anda ke kemenangan akhir, maka, lepaskan kesombongan itu. Selesai berbicara, Grandmaster menatap Yu Tian Heng dalam-dalam, sekali lagi. Menepuk bahunya, berbalik dan berjalan ke dalam kegelapan. Paman, tidak bisakah kamu juga mengajariku? Yu Tian Heng menyusulnya. Grandmaster berhenti, dengan ringan menggelengkan kepalanya. Tian Heng, jika klan tahu aku mengajarimu, apa yang kamu yakini akan mereka lakukan? Mungkin aku akan segera menjadi musuh klan Blue Lightning Tyrant Dragon. Jika kamu benar-benar ingin menjadi perkasa, Master Roh, maka, tetapkan murid saya itu sebagai tujuan. Jika Anda masih bisa melampaui dia dalam satu tahun, maka, Anda pasti sudah berdiri di puncak Master Roh Benua. Paman, kenapa? Yu Tian Heng agak tidak yakin. Meskipun dia sangat terkejut dengan kekuatan kontrol dan toksisitas tambahan Tang San, dia pasti percaya bahwa variasi apapun itu, itu masih hanya Blue Silver Grass dan tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan Blue Lightning Tyrant Dragon miliknya. Jika itu adalah duel satu lawan satu, dia pasti akan mampu mengatasi lawannya. Grandmaster berhenti berjalan, menoleh untuk melihat Yu Tian Heng, Apakah kamu tahu seberapa tinggi peringkat kekuatan rohnya? Yu Tian Heng merenungkannya, mengatakan, dengan materi yang saya terima, dia harus berada di peringkat 32, dijuluki Seribu Tangan Asura. Tapi saya pikir kekuatan rohnya harus kurang lebih sama dengan milik saya. Keadaan Tang San yang mengendalikan seluruh situasi masih jelas dalam pikirannya, bagaimana dia bisa percaya bahwa ini dicapai oleh sistem kontrol Master Roh dengan kekuatan roh tujuh peringkat lebih rendah dari miliknya. Dugu Yan dari pihaknya juga merupakan Master Roh Sistem Kontrol, dengan kekuatan roh peringkat 38, tapi dia benar-benar ditekan olehnya. Grandmaster menggelengkan kepalanya, berkata, tidak, materi yang kamu dapatkan benar. Little Sun benar-benar hanya memiliki kekuatan roh peringkat 32. Lalu, apakah kamu tahu berapa umurnya? Yu Tian Heng menggelengkan kepalanya, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Grandmaster dengan tenang tersenyum, dia baru saja berulang tahun ke-13, ketika dia berusia 12 tahun dia mendapatkan cincin roh ketiganya. Setelah mengatakan ini, dia tidak lagi berhenti, berbalik dan dengan cepat pergi. Bahkan ini tidak bisa sepenuhnya mewakili bakat Tang San, dia masih memiliki rahasia terbesar, roh kembar. Yu Tian Heng berdiri di sana dengan lesu, untuk waktu yang lama tanpa bergerak, sampai Dugu Yan dengan dukungan si E Ling Ling sekali lagi datang untuk menemukannya, membangunkannya dari ketidakberdayaan. Peringkat 32, 13 tahun. Kedua sosok ini terus berputar di benaknya. Pada saat ini dia akhirnya mengerti mengapa Paman mengatakan bahwa jika dia ingin menjadi guru roh yang hebat, dia harus mengikuti jejak orang itu. Paman, monster macam apa yang kamu ajarkan? Titik-titik-titik, menguap. Tang San bersin, menggosok hidungnya. San kecil, kamu baik-baik saja. Harus dikatakan, bahwa kemampuan penyembuhan sembilan hati berbunga apple spirit sangat mencengangkan. Sekarang Xiao Wu, selain dari kulit yang agak pucat, sudah tanpa penghalang besar, lukanya bahkan tidak meninggalkan bekas. Tang San menggelengkan kepalanya, tersenyum, bukan apa-apa, mungkin seseorang sedang memikirkanku. Mengatakan ini, dia tanpa sadar mengingat ayahnya. Ayah, di mana kamu sebenarnya? Setelah bertahun-tahun, ke mana kamu pergi? Mengapa Anda tidak pernah kembali menemui saya? Tidakkah Anda ingin melihat putra Anda? Sebelum datang ke kota Suotuo, dia masih secara khusus kembali ke rumah, meninggalkan catatan singkat dan memberitahu Jack Tua bahwa jika ayahnya kembali, segera beritahu dia di mana dia berada. Enam tahun? Sudah enam tahun berlalu, tetapi ayahnya tidak pernah mengirim surat. Di dunia lamanya dia tidak pernah memiliki kerabat. Dekat, di dunia ini, dia dengan susah payah memiliki seorang ayah, tetapi, dia telah meninggalkannya. Xiao Wu secara alami sangat akrab dengan Tang San, melihat tatapannya berubah, dia sudah tahu apa yang ada di pikirannya. San kecil, jangan terlalu banyak berpikir. Saya percaya bahwa tidak lama lagi, Paman pasti akan kembali. Tang San mengangguk tanpa suara. Saat ini, pesta akhirnya kembali ke hotel. Memasuki hotel, mereka langsung melihat trio Flander duduk di sudut gelap bergosip. Makanan dan minuman di meja ketiganya tampaknya tidak banyak berubah saat mereka membicarakan sesuatu. Hei, hei, ada anggur. Fatih adalah yang pertama berjalan. Dia juga dianggap sebagai murid langsung Flander, tidak terkendali di hadapan Flander seperti orang lain. Guru, kita menang hari ini, bukankah kita juga harus diberi makanan dan minuman. Mahong Jun berjalan di samping Flander, mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir anggur. Sumpit di tangan Flander terbalik, mengenai buku-buku jari Fatih, tangan Fatih merintih, dan dengan seruan keras dia buru-buru menariknya kembali. Kin Ming agak bingung memandang Mahong Jun yang berdiri di samping Flander, Guru, apakah adik laki-laki ini juga seorang siswa akademi? Sejak kapan akademi Shrek kita memiliki begitu banyak murid? Mahong Jun merintih dengan keras, Kin Senior, kita baru saja berpisah dan kamu sudah melupakanku. Kin Ming melebarkan matanya, dengan hati-hati menatap Fatih, kamu, kamu baru saja dari Shrek Seven Devils, si gemuk yang menyala-nyala itu. Berapa umurmu tahun ini? Meskipun dia sudah memiliki harapan tertentu, ketika dapat benar-benar melihat perilaku kekanak-kanakan dan wajah montok Mahong Jun, dia tidak bisa menahan perasaan berkedut di hatinya. Kin Ming selalu tahu dia dianggap sebagai bakat jenius di dunia Master Roh, dia adalah sosok yang terkenal bahkan di Akademi Shrek. Tapi dia sebelumnya telah melihat kekuatan Fatih ini di depannya, meskipun itu dibawa bantuan dari Seven Treasures Glazed Tile Pagoda, dia mampu memblokir serangan kemampuan roh ketiga Win Chaim berspirit Master Yu Feng untuk hal seperti itu, lama, bagaimana mungkin kekuatannya kurang. Topeng yang memakai Shrek Seven Devils hanya memberi kesan orang-orang agak terlalu kecil, tetapi di antara mereka Dai Mubai dan Xiaohu sudah memiliki tinggi dewasa, selama mereka tidak mengatakan apa-apa sendiri, tidak ada yang akan menebak usia mereka yang sebenarnya. Mahong Jun dengan agak bangga berkata, Benar, aku adalah Evil Fire Phoenix dari sekarang, 13 tahun. Oh, aku mengerti, kami memakai topeng sebelumnya, jadi kamu tidak bisa mengenali kami, kan? Saat ini, tujuh iblis Shrek lainnya berjalan, Kin Ming menatap kosong pada sebagian besar anak-anak di bawah 15 ini, untuk sesaat dia terdiam. Flander mengeluarkan tawanya yang kasar dan menyeramkan, Mengapa, Kin Ming, ingat aturan Akademi kami? Kami hanya menerima siswa berusia 12 tahun. Mahong Jun datang ke Akademi pada pukul 11, Tang San Xiaohu dan selanjutnya Ning Rongrong dan Zhu Zhuqing semuanya, mendaftar tahun ini. Tahun ini kami menerima lebih banyak siswa daripada beberapa siswa bersama-sama.